Assalamualaikum, hello pemirsa, jumpa dengan saya Nina Sonia 30 menit ke depan kami akan menemani anda dalam acara Jendela Misteri Kali ini tim Jendela Misteri Cirebon TV bersama Ustadz Aji Pangestu dan Kianom Obong Akan menelusuri jejak kematian pengantar jemaah haji Tepatnya di rel kereta api Jengkok, Kercamatan Kertas Mayah, Indramayu Yang konon katanya menelan korban hingga 13 orang meninggal dunia Menurut mitos terjadinya kecelakaan di rel kereta api Jengkok berkaitan dengan makhluk goib penunggu di sekitar rel kereta api Apakah benar dengan mitos tersebut? Subhanallah, ini perintahkan yang dikatakan sangat angker di wilayah agama Tenggara Suraya Karena hampir setiap tahun selalu makan dan memakan korban Yang keakhir, kemarin menjelang hari-hari itu ada Perombongan pengantar jemaah haji atal desa Jambik dan sekitarnya Pada pulang dari akraman haji mendapatkan musika yaitu terpabraknya mobil yang berpenumpang lebih daripada 15 orang Konon informasi yang kemarin didapatkan Sehingga kejadian itu 13 orang meninggal dunia di tempat kejadian perkara dan yang lainnya mengalami ketan desa Jengkok berkaitan Sebutkan kejabat kejadiannya, kita menjelaskan bahwa setiap tahunnya memang benar-benar terjadi kecelakaan menelan banyak korban Menurut pengamatan saya, memang benar disini tempatnya berhanker Dan juga kenapa banyak terjadi kecelakaan Kita tahu sejarah kereta sendiri, waktu pemikinannya itu banyak korban Contoh zamannya, zaman Belanda itu ada orang-orang kita yang terjajah sebagai pekerja Nah disitu mungkin ada arwah-arwah yang merasa tidak terima Barangkali nanti lebih jelasnya sama Kang Haji diterangkan secara detil Dan kita ikuti perjalanan penggawa lima untuk membuka jendela misteri ini ya Mungko, silahkan Insya Allah kami siap untuk apa yang pernah diceritakan oleh masyarakat setempat Bahwa banyak sekali kejadian praktis di perjalanan kereta Jengkok ya Banyak gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk Setelah ke makhluk-makhluk yang sering mengganggu masyarakat setempat Sehingga terjakinya kecelakaan sampai menelan korban Kurang lengkap Kita tanyakan kepada Bapak, boleh informanya Maaf dengan Bapak siapa? Namanya Pak Juneddy Pak Juneddy ya? Iya Kebetulan Pak Juneddy sebagai apa disini Pak? Oh, tokoh ulama Oh, tokoh ulama Seperti yang ingin kami tamanyakan sama tim Yang terjadi disini seringkali atau gimana Pak? Oh, seringkali Nah, selama ini sudah banyak menelan korban, Pak? Banyak Apakah pernah dengar, Pak, barangkali ada mitos-mitos tertentu dari cerita masyarakat? Oh, ada Ada, ada Kalau Pak, bisa ceritakan bagaimana Bagaimana kejadiannya Terus jatuh di tempat ini Akhirnya Ya, kereta Awal-awalnya Itu ketahuan saya Betulak yang terjadi atau korban itu sendiri Bukan Kalau bisa ini, bisa apa Pak? Jemkok Kecamatan Kecamatan Berkesma ya Oh, kecamatan Berkesma ya Jadi begini, misi kita disini itu Untuk menguat sebuah tragedi yang sangat tragis Yang keren katanya, si itu tiap tahunnya selalu menelan korban jiwa Sebaiknya gini, Kang Haji Seperti yang diterangkan tokoh masyarakat dan kesaksian orang tadi Bahwa disini terjadi banyak kecelakaan yang menelan korban Nah, sebaiknya Kang Haji sama saya Mungkin ditemani oleh reporter Kita deteksi goib Sebenarnya goib apa sih yang terjadi disini Dan aura apa? Aura negatif atau aura positif? Kalau toh arwah positif, biarkan saja Tapi kalau aura negatif, sebaiknya nanti kita buang ya Insya Allah, kami Apa yang disampaikan kepada masyarakat tadi ya Bahwa sering sekali kejadian Kampung-kampungan ini Memang berkembang dengan korban Jadi, insya Allah, dari tim kami Akan mengungkap Seperti apa sih misteri ini Dan kalau memang betul Banyak makhluk-makhluk yang Ketayangan dan tidak bersahabat dengan kita Bahkan tugas kita Terangkan supaya tidak ada kejadian-kejadian Terulah kembali seperti ini Amin Mari kalau kita cek Bagaimana keberadaan Supaya kita bisa mencari penjelasan Yang sudah disampaikan oleh masyarakat Yuk, kita lanjutan pendeteksian Dadok-dadok-dadok-dadok Mari kita saksikan Dan kita telusuri Sejak dari Penonton, mohon maaf Ada Ya, ya, cek Pendeteksian dimulai Kenapa teman-teman E shade Tidak ada Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Benar, ya Hei Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pendeteksian dimulai. Terima kasih. 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 kepada Allah, begitu saja dan poleng, poleng itu dalam arti berwarna ya kita boleh berwarna, tapi berwarna yang positif, berwarna hati kita berwarna, jiwa kita berwarna seperti syarikatnya Islam ya ya mungkin terima kasih ya keterangan dari Kang Haji mungkin barangkali ada yang ditanyakan tadi saya lihat ada pusaka itu ya tadi diterangkan barangkali tolong supaya tahu kami melihat kekuatan gaib sehingga kekuatan gaib tadi meletuskan cahaya ya karena proses, kenapa sih keluarnya pusaka itu mengeluarkan cahaya tadi dua kali ya, yang satu kita tidak bisa jadi karena berbenturan dengan kekuatan manusia sehingga kekuatan makhluknya apa ya, dengan cara ini berbenturan kekuatan sehingga keberadaan pusaka tersebut seolah-olah dia memberontak ingin lari lari makhluknya atau kedannya jadi saya temukan munculnya sebuah pusaka ini karena memang tadi makhluk tadi bersebelayan di sebuah pusaka ini jadi intinya begini ya intinya ini hanya sebagai rumah yang sebabnya seperti itu ya kalau kita terangkan bukan tim mencari pusaka saya siap untuk membantu masyarakat panahpun jika lo memang ada mitos-mitos yang perlu kita mengungkap karena dalam hal ini kita mencari hikmah kita mencari hikmah keterangannya seperti apa jangan sampai kita punya pikiran yang negatif dan juga kita melalai kepada Tuhan dan nanti sedikit saya terangkannya pusaka ini pusaka ini sebetulnya kita tidak tidak sengaja menjadi pusaka hanya menemukan berdasarkan saya mengajar ini kita akan seperti ini seolah pusaka ini akan saya restarikan atau barangkali istilahnya untuk untuk tanda sejarah pengungkapan mitos di jengkok awas kita jangan sampai salah tafsir ya jangan sampai salah perhatikan pusaka ini adalah yang disebut khodam khodam itu sebutnya bukan mahluk khodam itu adalah buah buddha hanya bahasa Arab bahasa Arab khodam khodam itu sebutnya alat alat bantuan isinya itu adalah roh roh atau karoma karoma kalau memang karoma yang bagus yang akan masuk ke dalam pusaka tersebut maka insya Allah karoma tersebut atau pusaka tersebut tidak akan ada dan memang kita jangan jangan sampai mempercayai hal-hal yang negatif seperti pusaka dan barangkali itu hanya sebuah media atau asbab ya keterangan pusaka ini pusaka ini akan terlalu gambarannya sebetulnya para wali tersebut membuat pusaka ini bukan untuk disempat atau bukan untuk artinya dipuja melainkan untuk bukti daripada sejarah oh keterangannya begitu ya kalau kita mengimani pusaka pusaka ini gambaran kita manusia itu sebetulnya banyak salah atau banyak dosa berarti perjalanan hidup ya perjalanan hidup pasti tidak banyak yang kita sendiri manusia tidak bisa suka hanya hanya pusaka ini menggantarkan berarti boleh kita belok dengan sesuai dengan sangat agama dan kepada oh ya terima kasih ya yang seperti disampaikan oleh Kang Haji tadi bahwa keterangan sampai panjang lebar mudah-mudahan masyarakat sini bisa mengerti yang insya Allah kalau kelanjutannya kami masih siap membantu masyarakat untuk menutup misteri atau mitos-mitos yang konon yang seperti kejadian sekarang jadi kami mohon jangan sampai masyarakat cukup ini salah mengerti karena kita ambil rumahnya karena kita manusia banyak salahnya karena kesalahan kita hanya milik pemirsa itulah penelusuran tim jendela misteri saksikan terus episode selanjutnya hanya di Tribun TV Good World saya Nina Sonia serta kerabat kerja mohon undur diri wassalamualaikum dan sampai jumpa